Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada tutorial kita kali ini masih membahas tentang GeoGebra book yaitu editing ya ini editingnya agak berbeda dengan tutorial yang telah lalu ya oke karena ini editing maka kita login ke halaman geogibra.org ya di sini ya geogibra.org oke kemudian jangan lupa sig in juga ini sudah sig in kemudian dari menu profile kita pilih geogibra book yang akan kita edit ya Oke ini kita contohkan adalah kita mengedit sistem kodet cartesius yang yang sudah kita buat Geogibra booknya kita klik edit book kita tunggu sampai terbuka rencananya Geogibra book tentang sistem kodet cartesius ini akan kita jadikan dua chapter saja tapi isinya itu tetap tetap isinya tetap tapi chapternya hanya empat saja dua saja dari empat ini akan kita rubah menjadi dua chapter yaitu mengenal kodet cartesius dan menentukan titik kodet cartesius Oke yang pertama mengenal penemu kodet cartesius ini aktivitasnya atau activity dari chapter mana penemu kodet cartesius ini akan kita pindah ke mengenal kodet cartesius caranya bagaimana kita klik saja ya activity dalam chapter mana penemu kodet cartesius ini ke chapter mengenal kodet cartesius kita drag masuk ke sana Oke secara otomatis di sini tidak ada activity kita lihat di sini di sini sudah ada mengenal penemu kodet cartesius tadi nah ini kita ingin letakkan di atas tinggal di klik kita drag ke atas Oke mengenal penemu kodet cartesius kemudian mengenal koordinat kartesius chapter yang mengenal penemu kodet cartesius itu kita hapus dengan mengklik tombol kotak sampah kita klik Hai maka sudah terhapus maka tinggal ada tiga chapter kemudian kuadran pada koordinat cartesius aktivitasnya atau activity pada chapter kuadran pada koordinat kartesius ini akan kita pindah ke chapter menentukan titik koordinat kartesius ini kita tinggal klik kemudian kita tarik ke arah chapter menentukan titik koordinat kartesius Oke berarti aktivitas atau aktivitas di kuadran pada koordinat kartesius atau chapter koordinat kartesius kuadran pada koordinat kartesius ini sudah hilang ini tinggal kita hapus dengan menekan tombol kotak sampah ya kemudian menentukan titik koordinat pada kartesius pada chapter menentukan titik koordinat kartesius di sini ada cara membuat titik nah kuadran ini akan kita letakkan di bagian pertama pada lembar aktivitas pada chapter menentukan titik koordinat kita klik kita drag ke atas Oke secara otomatis ini kita sudah membuat dua chapter ya chapter pertama berisi dua activity kemudian chapter kedua itu ada tiga activity inilah cara mengedit ya dengan cara menarik atau drag and drop ya jadi cukup mudah ketika activity atau chapter-chapternya sudah tersusun atau sudah terbuat kemudian kita ingin menyusun ulang kembali dari chapter-chapter yang sudah-sudah ada Oke klik detail page kemudian kita bisa klik save ya berarti sudah tersimpan walaupun tadi ya ketika kita melakukan drag and drop tadi itu sudah tersimpan secara otomatis nah inilah cara mengedit GeoGebra book tinggal kita lihat view book oke ini sudah ada sistem koordinat kartesius mengenal koordinat kartesius ini ada dua activity dengan mengenal penemu kemudian mengenal koordinat kemudian menentukan titik koordinat ada tiga activity oke demikian mudah-mudahan bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh